jangan lupa subscribe ya subscribe subscribe like like share 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 teman-teman kembali lagi di vlog saya update ini kita ada servisan Epson L3110 ya ini masalahnya adalah scanner unitnya Oke untuk mengetahui posenya scanner unit itu rusak teman-teman bisa lihat karya seperti ini saat teman-teman nyalakan printer Oke ini kita nyalakan dulu printernya Oke kita akan belajar tanda-tanda atau untuk mengetahui bahwasannya scanner unitnya rusak itu seperti ini teman-teman kita nyalakan dulu printer setelah kita nyalakan kita tunggu dulu ya bentar ya lagi proses ya Oke ini lampu ketiga lampunya dia blinking bersamaan ya lampu power lampu tinta lampu kertas dia blinkingnya bersamaan ya bersamaan dan saat kita cek di desktop di komputer ya kalau kamu lihat ya saat kita cek di desktop dia ready ya printernya Epson M3110 ya ready dan di sini ya blinking 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 ya ketiga lampunya blinking bersamaan lampu merahnya di desktop ready dan saat kita tes print kita tes print dia bisa ngeprint ngeprint bisa teman-teman ya ini ngeprint bisa teman-teman ya nih ngeprint bisa padahal ini error ya sebenarnya ini error ya masalahnya ah skenap unitnya teman-teman skenap unitnya itu yang ini ini bermasalah skenap unit ya ini bermasalah rusak skenap unitnya jadi harus kita ganti karena kebetulan ini printernya masih baru masih ada garansi jadi printer kita garansikan printernya teman-teman oke kita matikan ya kita matikan kita ganti skenap unitnya ya teman-teman akan lihat setelah kita ganti skenap unitnya dia bakalan enggak error lagi ya jadi untuk mengetahui printer Epson ini bahwasanya skennya rusak seperti tadi teman-teman saat kita hidupkan error tapi saat kita tes print dia bisa ngeprint itu berarti skenap unitnya Oke kita ganti aja skenap unitnya ini kita lepas aja ya ini kita lepaskan aja ini kita lepaskan ya karena penyakitnya skenap unitnya kita bakalan kita ganti ini skenap unitnya masih garansi ya ini sketer skenap unitnya ini teman-teman ini ini teman-teman skener unik jadi ini baru nyampai skener uniknya langsung aja kita ganti oke ini yang baru teman-teman penerbuknya kenapa 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 rusak Oke ini skener unik yang baru yang baru kita keluar dari kotak tadi teman-teman ya ini akan kita pasang ke situ yang ini tadi yang rusak ini yang baru Oke kita pasang aja jadi teman-teman saya tahu kalau setelah kita ganti kira-kira oke kalau kita boleh tidak oke setelah kita pasang ini kita pasang dulu skener unik barunya teman-teman jadi ini printer masih ada garansinya jadi kita manfaatkan garansinya teman-teman biar konsumen yang tidak berat bayarnya kenakan masih garansi pasti gratis tahun teman-teman Oke karena kita service centernya ISS nya Epson ya teman-teman Oke sudah kita pasang sekarang kita nyalakan ya teman-teman akan kalau kalian lihat maksudnya setelah kita ganti N dia bakal normal mampu ya teman-teman oke kita nyalakan dia bakalan normal oke normal teman-teman tidak ada lampu blinking nya lagi teman-teman normal dan di komputer dia juga ready ya pasti sudah kalau bahkan anda dikenal lampunya aja tidak error ya tuh ready ya dan kita testin kita testin ya teman-teman ini teman-teman lihat ya kita proses dia proses ngeprint oke jadi teman-teman kalau teman-teman mengalami masalah seperti ini saat teman-teman test print printernya mau mencetak print ya saat kita ngeprint ya cetak tapi lampu alarm lampu tinta lampu kertas ya error dan lampu powernya juga berlinking berbarengan ya ketiga lampunya kita tes print dia oke itu kita pasti sudah bisa kita pastikan pasti skenario ini rusak teman-teman memang tanda-tanda skenario ini rusak gitu seperti itu teman-teman oke semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus blog saya dengan subscribe like dan share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati